Tengah-tengah Abbot dari Kederaan. Kenapa dia datang ke sini? Untuk membantu menghormati Mongol di Toyotama. Tapi ketika mereka menyerang, dia mengembalikan. Perangannya sangat kaya. Mungkin susah untuk mengembalikan mereka. Ada panggilan yang mendukung Kederaan. Kita mulai di sana. Aku ada di sana. Mongol sudah mengambil. Tapi aku menjaga itu. Dan Abbot harus menemukan penjagaan. Ini mengingatkan saya pada masa yang Abbot Komeh hilang. Kederaan dibunuh oleh panggilan antara biksu kita. Apa mereka... Beranggila. Aku tak ingat. Tapi itu terlalu penting saat itu. Abbot hilang sejak sebulan. Kita menyerang semua untuk mencari dia. Apa yang terjadi dengan dia? Dia menjaga kami di atas pekerjaan. Dan kita berhenti berkawal untuk menemukan dia. Dia adalah pemimpin yang berat. Lagi sekali, abot dan kakak saya, Hochi, berkawal. Abbot mulai mengambil kubung di mana-mana. Berbual dengan dia, malam dan hari. Hochi dan Enjo sangat menakutkan, mereka berkumpul. Bagaimana abotmu menikmati Abbot? Enjo menghormatnya seperti ayah. Terima kasih. Jika Mongol mengambil kubungan Abbot, mereka bisa melakukannya dengan baik untuk kami. Mereka berpura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura. Hahahaha. Anda memulai untuk mengenai Abbot Kome. Terima kasih. Terima kasih. Mereka telah menjelaskan api itu. Abbot tidak bersama mereka. Dia mati. Mati, hidup. Norio. Adakah itu Abbot? Mereka mencintai api itu, bukan? Dia bukan Abbot. Cuma salah satu penduduknya. Jangan mencari. Jangan mencari. Water barrels. Tiptover. Straw bedding. Hmm, damp. Mereka telah menjelaskan dirinya? Terima kasih. Contohnya. Kau! Kau! Terima kasih. 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 Terima kasih.